Intro Halo rekan-rekan FIFTV Kembali lagi dalam liputan Daring FIFE News Dengan liputan terhangat dan teraktual bersama saya, Amalia Dityanisi Berita wafatnya Sapardi Joko Darmono masih terngiang di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan sastrawan Beliau wafat di usianya yang ke-80 tahun Sapardi Joko Darmono dikenal melalui berbagai karyanya Yaitu puisinya yang berisi tentang nilai-nilai kehidupan yang sederhana namun penuh makna Berikut, kilas balik karya terbaik Sapardi Joko Darmono Minggu 19 Juli 2020 kemarin, dunia sastra Indonesia dikejutkan oleh meninggalnya Prof. Dr. Sapardi Joko Darmono Beliau menghambuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Eko Hospital BSD Tangerang Selatan Sapardi Joko Darmono atau yang akrab dipanggil SDD adalah pria kelahiran Surakarta 20 Maret 1940 Yang merupakan salah satu sastrawan kondang Indonesia Beliau dikenal sebagai penulis puisi, cerita pendek, novel, serta buku dan sastra Sapardi Joko Darmono termasuk ke dalam salah satu daftar sastrawan Indonesia Yang banyak memberikan sumbang sih bagi kesusastraan tanah air Lewat karya-karyanya, beliau mampu meraih beberapa penghargaan nasional maupun internasional Beberapa di antaranya, yaitu buku yang berjudul Duka Muabadi mendapat penghargaan anugerah budaya dari Malaysia pada 1978 Buku Sihir Hujan yang mendapat penghargaan di anugerah puisi putra di Malaysia pada 1983 Serta buku yang berjudul Hujan Bulan Juni dalam Fana adalah Waktu yang mendapat penghargaan dalam anugerah buku ASEAN pada April 2018 kemarin di Malaysia Kalau sosoknya menurut saya dia adalah seorang bapak yang Seorang bapak, seorang sahabat, seorang guru Yang selalu membuka pintunya lebar-lebar untuk siapapun yang datang untuk bertanya, untuk belajar, untuk berdiskusi, untuk apapun Dan dia tuh gak pernah meremehkan siapapun ya Mungkin tonggak-tonggak yang penting tuh kayak Duka Muabadi, terus kemudian Karena dia itu buku pertamanya, terus kemudian di perahu kertas dia membuat format yang berbeda Jadi festival bulan Juni itu sebetulnya adalah festival yang merayakan puisi, keindahan bahasa, keindahan pesan dalam bentuk puisi Lalu juga sekaligus merayakan kepenyairan Sapardi Joko Damono yang pada tahun ini dia berusia 80 tahun pada bulan Maret yang lalu Kalo musikalisasi puisi awalnya itu semua karena diajak oleh Pak Sapardi Jadi Pak Sapardi mau mengenalkan puisi dari karya penyair Indonesia Kepada anak-anak mahasiswa, anak SMA dan SMP pada tahun 1987 Sekarang kan hidup jadi penulis tuh kata orang gak asik ya Duitnya dikit gitu Yang Kalo saya liat dari Pak Sapardi Dia gak pedulikan itu Yang dia pentingkan adalah berkarya, 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 berkarya Jadi Don't worry If writing is your passion, just do it Untuk Sapardi sendiri tentu Beliau adalah Karya-karya beliau tentu Sampai hari ini bisa kita nikmati Dan boleh dikatakan bahwa Karya-karya beliau nyaris Langgeng Katakan Untuk puisi-puisi tahun 70-an, 80-an yang pernah beliau tulis Kemudian diterbitkan pulang Kedalam hujan bulan Juni Itu masih bisa kita nikmati Untuk generasi sekarang Katakan generasi millennial Dan gen Z ya Dan juga Ya tadi kita bisa Generasi kita ya Bisa menikmati karya-karya Sapardi Hari ini dengan bahasa yang sangat Dikat dan kita Seperti tidak ada jarak Dengan-dengan karya-karyanya Karena bahasanya yang mudah Bahasanya yang sederhana Kemudian penggunaan-penggunaan metafor yang saya pikir Tidak rumit Karya beliau yang paling berkesan itu adalah Buku Tahun 1975 Pasca Duka Muabadi 1969 Beliau menerbitkan satu buku judulnya Mata Pisau Itu adalah Judul Satu Judul buku puisi yang kemudian Belakangan Itu Dikumpulkan menjadi Kalau salah Kalau saya tidak salah Judul buku puisinya itu Perang-perang Baiklah rekan-rekan 5TV Sekian berita yang dapat saya sampaikan Semoga berita tadi dapat bermanfaat bagi Anda Jangan lupa Untuk tetap menerapkan protokol kesehatan Yang telah dianjurkan oleh pemerintah Saya Amaria Dityanisi Pamit undur diri Terima kasih Dan sampai jumpa 5TV Be Kreatif Terima kasih